Shalom anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Ibu Eka juga luar biasa Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Sebelumnya kita memuji Tuhan Karena Tuhan sangat mengasihi kita Kita mau nyanyikan Yesus kasih padaku Yesus kasih padaku Alkitab memberitahu Walau ku kecil lemah Tapi Yesus kasihlah Yesus Tuhan ku Kasih padaku Itu firmannya Di dalam alkitab Sabahin kedua Yesus kasih padaku Yesus mati bagiku Dosa ku dihapuskan Ku kini diterimanya Yesus Tuhan ku Kasih padaku Kasih padaku Bersama-sama Untuk belajar firman Tuhan Kami percaya Semuanya Karena kasih Dan Pertolongan Yang Tuhan berikan Kepada kami Tolong kami Agar kami Dapat mengerti Dan Penaati Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap Untuk mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak Anak-anak Yesus Mengasihimu Dia sudah mati Untuk menghapus Dosamu Dia mau Kamu Menjadi anak Yang cinta damai Menjadi anak Yang membawa damai Dimanapun Kamu berada Ayo kita akan Ucapkan edafalannya Bersama-sama Matius Pasal 5 Ayat 9 Alhamdulillah Berbahagialah Orang Yang membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak-anak Allah Tuhan Yesus Berkata Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak-anak Allah Muta pesenanya Menjadi Anak-anak Allah Karena itu Kamu harus selalu Berusaha Membawa Damai Dimanapun Kamu Berada Artinya Ketika Kamu belajar Di sekolah Atau belajar Di rumah Kamu tidak Rebutan Mainan Dengan Teman Atau dengan Kakak Atau dengan Adik Kamu tidak Suka Memukul Teman Kamu Kamu Memaafkan Teman Atau Memaafkan Orang lain Kamu Mau Sabar Pada Teman Begitu Begitu Juga Ketika Di rumah Kamu juga Mau berbagi Dengan Kakak Atau dengan Adik Tidak Mau Salih Memaafkan Dimana Saja Kamu Pergi Kamu Membawa Damai Itulah Bukti Kamu Cinta Damai Dan Dalam Firman Tuhan Dikatakan Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Mereka Akan disebut Anak Anak Allah Sekarang Mari Kita ucapkan Eka falanya Sekali lagi Semuanya Mengucapkan Bersama-sama Bukti Eka Matius Pasal 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Anak Allah Matius Pasal 5 Ayat 9 Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Anak Allah Mari Kita berdoa Tuhan Yesus Kami Mau Menjadi Anak Yang Membawa Damai Di rumah Di sekolah Atau Dimana Saja Tuhan Tolong Kami Kami Dapat Menjadi Anak Membawa Damai Menjadi Anak Yang Cinta Damai Tolong Kami Tuhan Dapat Menaati Dan Melakukan Firman Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Amin Terima kasih Anak-anak Sudah menjadi pendengar yang baik Berbahagialah orang yang Membawa Damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Kita mau Menjadi Pembawa Damai Dimana Saja Kita berada Dan Berkati Terima Terima